Intro Kita mengenal istilah seni grafis sebagai salah satu cabang ilmu seni rupa yang sebenarnya merupakan terjemahan langsung dari kata graphic art dalam bahasa Inggris. Dan menjadi salah satu identitas keilmuan seni rupa yang unik sebetulnya. Dan istilah ini sudah terlanjur digunakan di Perguruan Tinggi Seni Indonesia sejak tujuh dekade ini. Secara etimologis kata grafis ini diambil dari serapan kata Yunani, grafekin, yang artinya menulis. Juga diartikan sebagai menggambar atau membuat citraan dengan media gores seperti pensil, arang, tinta. Atau menakik dengan pisau dan carum. Seni grafis atau grafik art ini sebenarnya memiliki spektrum keilmuan yang jauh lebih luas. Yang mencakup seni gambar, ilustrasi, dan tipografi dalam nilaih desain grafis, fotografi, dan seni cetak grafis atau pre-making. Berdasarkan metode dan proses yang lazim dilakukan dalam pre-making ini, hasil karya seni dibuat melalui proses pembuatan matriks atau acuan cetak, dan proses mencetak, yaitu memindahkan gambar dari acuan cetak ke atas kertas, atau material lain yang memiliki permukaan yang datar atau bulimatra. Berbeda dengan teknik lain yang ada di dalam seni grafis atau grafik art, maka terminologi printmaking ini lebih tepat jika kita sebut sebagai seni cetak, atau seni cetak grafis untuk membedakannya dengan proses cetak komersil. Filosofi penciptaan dalam seni cetak grafis sebenarnya bertolak pada prinsip yang sangat sederhana, yang berkaitan dengan pola yang saling berlawanan, seperti positif, negatif, membuka, menutup, mencetak, dan tak mencetak.